Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas dua pengumuman penting, yaitu dari segi di Presiden Amerika, Joy Biden, dengan Jeremy Pauline, yaitu The Fed gitu kan. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut impact-nya atau dampaknya sebenarnya dalam dunia cryptocurrency, seperti apa? Karena ini dua-duanya orang yang berpengaruh di Amerika Serikat, bahkan mungkin di seluruh dunia gitu kan. Karena kita udah tahu bahwa Amerika itu adalah pelopor dalam artian semua pusat ekonomi segalanya di sana gitu kan guys. Jadi kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi perkembangan pengumuman daripada Joy Biden dengan The Fed atau Jerome Pauline ini, silahkan simak video ini sampai selesai agar kalian bisa tahu planning ke depannya dan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya seperti apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gue harap sehat selalu, fit, fun pastinya, dan enjoy dengan market sekarang ya. Karena memang market sekarang masih dalam kelihatan hijau, oke. Kelihatan hijau. Dan buat yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue itu adalah channel di mana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan buat kalian yang masih pemula banget, disini juga kalian banyak banget belajar perihal sudut pandang, pola pikir, dan pastinya pelatihan mental. Agar kamu nggak ikut-ikutan atau kamu nggak FOMO dan kamu nggak dalam rakus di dalam dunia cryptocurrency. Dan sehingga kalian pastinya cuan di dalam dunia cryptocurrency. Ingat, tujuan kalian masuk ke dalam dunia cryptocurrency mencari cuan. Bukan untuk mencari sertifikat holders ataupun mencari sertifikat sangkuters. Oke, pahami bersama dulu gitu. Dan jadi gue pastiin kalian bawa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan. Dan kalau kalian lihat di layar hape kalian, gue ngadain giveaway untuk menuju 50 ribu subscriber gue. Oke, jadi hadiahnya 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan dapetin 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe dan follow Instagram gue. Dan enjoy dengan hal itu gitu kan. Oke, apa aja sih bang yang sebenarnya yang kita harus tahu dulu gitu kan perkembangan market sekarang. Oke, sebenarnya yang pertama adalah gue mau menyampaikan bahwa di jam 4 hari ini. Oke, hari ini jadi Presiden Amerika Serikat itu melakukan konferensi verse atau kayak penyampaian segala macam gitu. Cuman yang jadi persoalannya adalah masih bertanya-tanya karena ini jam 4 ya. Sekarang jam 5.31, jadi 1 jam 31 menit yang lalu. Eh, bener nggak sih? Jam 5.31. Eh, ah. Iya nggak sih? Ah, udah malas gue. Nah, gue tuh kalau hitung-hitungnya lemah. Oke, dan kalau misalkan kita lihat. Jadi disini ada 2 pengumuman ya. Jadi yang pertama adalah Presiden Amerika Serikat berbicara dan apakah pembicaranya itu melalui Ukraina atau apalah segala macam. Dan gue mau menekankan kalian bahwa Rusia dan Ukraina tidak menemukan titik fix. Dalam artian tidak menemukan titik dealnya. Jadi masih, ah yaudahlah ini pertemuan kayak nongkrong ngopi doang. Kagak jelas nggak ada apa-apa-apanya gitu kan. Karena nggak ada keputusan sama sekali, oke. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah kelas Presiden Amerika Serikat. Dia berbicara. Apakah dia berbicara asal apa gitu kan. Terus kalau misalkan kita lihat bersama di jam 10 malam nanti. Sabar, mana ya. Di jam 10 malam. Nah, jadi jam 10 malam. Jadi ketua Fed, ketua Fed yaitu Jerem Polin, dia bakalan melakukan pembicaraan juga. Jadi konferensi vers juga. Dan di sini mungkin pembicarannya terkait hal Bank Sentral, yang pasti utamanya. Dan yang kedua adalah mungkin impact suku bunga gitu kan. Dampak suku bunganya segala macam. Apakah dia mau masuk sekarang atau nanti ke depannya. Pada intinya, kita siap-siap dulu aja. Makanya gue sedikit mau ngasih tau ke kalian dengan kondisi market sekarang sebenarnya adalah kalian sebenarnya harus perlu hati-hati gitu kan. Karena gue sedikit baru nge-ternyata pas kalau kita ambil timeline 4 jam yang lalu guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat chartnya di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh adalah. Nih, di sini satu. Di sini titiknya nih. Kalau kalian lihat nih, kan ada hijau tuh garisnya tuh kan. Yang di harga 4, 3. Nah, kalau misalkan di sini. Itu pasti seller atau apa. Itu pasti para paus itu pasti menjual barangnya. Oke, di sini titiknya satu. Terus di sini. Nih, dia juga menjual di sini. Di sini juga dia menjual di sini. Oke, makanya langsung drop kan. Jadi para paus-paus itu menjual. Nah, sampelah di titik di mana kita di sini guys. Pas banget titiknya. Dan antara tuh mungkin kayak pasaran harga kali ya. Jadi para Wells Wells ini berkumpul satu grup WhatsApp segala macam gitu kan. Dia bilang bahwa eh, ini udah sampai nih titiknya gitu kan. Ini udah waktunya ngejual nih gitu kan. Seharusnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat analisa pembacaan. Jadi gini guys. Jadi kalau misalkan lu udah. Contoh lu di pasar gitu kan. Jadi kalau misalkan lu pernah beli barang. Contoh nih, lu beli barang di harga yang paling murah gitu kan. Paling murah berapa ya dulu tuh ya. Lu beli barang di sini gitu kan. Lu beli barang di sini terus naik-naik. Terus sampai di sini. Sampai di sini. Nih, sampai di sini. Ya lu jual gitu kan. Akhirnya para paus itu turun tuh harganya tuh. Nah, terus abis itu. Di sini karena udah effortnya banyak banget ya. Maksudnya dia ngejual lagi guys. Dia ngejual lagi. Turun lagi. Abis itu udah turun. Dia beli lagi nanti di sini nih. Abis itu dia naik-naik, naik, naik. Nah, dia bakal jual lagi di sini guys. Dia bakal jual lagi. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan ada pasaran. Misalkan pasarannya harganya 100 juta gitu kan. Nah, ketika sudah mencapai 100 juta itu. Ya, para paus gak mau nunggu dong. Dalam artian kayak, yaudah. Gue jual dulu aja gitu kan. Karena dari kom sangka kita ambil analisa 3 titiknya. Satu, dua, tiga. Itu sama guys. Jadi para wells tuh bener-bener kayak ada satu titik. Dimana ini tuh titiknya udah. Titik yang garis hijau ke kiri itu tuh. Sana tuh udah bener-bener. Momen waktu yang tepat gitu kan. Untuk mereka sebenernya untuk sell. Atau take profit bahasanya gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah. Mungkin mereka white and see dulu. Dalam artian kayak menunggu hasil keputusan daripada si Joy Biden ini gitu kan. Karena mungkin mereka masih lagi, masih pembicaraan. Nah, tapi gue dapetin update yang bagus buat kalian. Jadi ini kalian bisa dengerin. Dan bisa juga menambah sedikit. Apa? Nah, ini gue dapetin update-nya 3 jam yang lalu. Eh, berapa sih? Nah, ini gue dapet bocoran gitu kan. Nah, Presiden Biden akan menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya. Dan disini ada beberapa ternyata yang disampaikan sama dia. Yang pertama adalah Biden siap memberikan dorongan besar untuk upaya melindungi anak-anak secara online. Oke, mungkin anak-anak yang terlantar kali ya. Terus yang kedua, Biden menyuruhkan perluasan manfaat bagi veteran yang terpapar asap kebakaran dan racun lain. Ini mungkin kayak dunia farmasi lah segala macam. Dan yang ketiga adalah Biden menyuruhkan lebih banyak layanan kesehatan mental sebagai bagian serta legenda persatuan. Jadi ini lebih ke sosial semua. Tapi ada sedikit catatan yang gue temukan guys. Nah, disini nih. Nah, ini dia. Jadi menjelang pidato kenegarannya. Kalau misalkan kalian baca, menjelang pidato kenegarannya. Jadi tadi gitu jam 4 itu, menjelang pidato kenegarannya itu, Biden sempat berbicara dengan Presiden Ukraina, Palodymyr Zelensky, selama lebih dari 30 menit kata gedung putih dalam sebuah pernyataan. Jadi, oke, bener kan ya? Jadi mereka sudah kontak-kontakan dengan Presiden Ukraina itu sendiri. Dan ini belum dibahas bahwa apakah, bagaimana, bagaimana, apakah sih. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang gue secara pribadi, sebenarnya Amerika tidak mau turun tangan. Karena kalau misalkan memang turun tangan si Amerika, itu benar-benar bakalan sekutu-sekutunya. Wah gila, ini benar-benar jadi bakalan perang ketiga guys. Nah, cuma yang jadi persoalannya adalah, memang, mungkin dari segi, apa namanya, dari segi tentara, apalah segala macam, enggak. Tapi dari segi amunisi persenjataan diberikan kepada Ukraina. Oke, diberikan kepada Ukraina. Jadi benar-benar tidak dibantu secara full power gitu kan, dalam artian kayak seperti itu. Jadi si Ukraina ini tuh cuman, lu pernah nggak sih di dalam satu momen gitu kan, yang momen itu tuh kayak lu udah kerja, gajinya tuh udah kayak ya 5 jutaan atau 10 jutaan, segala macam. Terus tiba-tiba ada temen lu atau ada manajer yang kontak lu, segala macam. Oh yaudah, lu resign aja dari kantor situ, 10 jutaan kecil, apalagi di jaman sekarang gitu kan, segala macam, blablabla. Yaudah, lu masuk di kantor gue aja, atau di tempat gue tuh gajinya gede, lu 20 juta, 25 jutaan. Nah, akhirnya pas lu resign gitu kan, lu resign ternyata pas lu sampai pindah ke satu haluan, dalam artian pindah ke perusahaan itu, ternyata gajinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Sama halnya dengan Presiden Ukraina. Jadi Presiden Ukraina itu, sebenarnya Ukraina itu masuk dalam menindungan area unit Eropa. Unit Eropa, dalam artian Rusia lah, segala macam gitu kan. Tapi ditawarkan oleh bagian Amerika, atau NATO lah gitu sedih. Nah, ternyata pas si Presiden Ukraina ini, wah ini diterpikat dengan buayan, buayan iming-imingan segala macam gitu kan, segala macam, akhirnya pas pindah, haluan, segala macam, ternyata dikasihnya cuman, ini gue kasih cuman peluru aja, amunisi aja buat perang. Untuk persoalan perang tentara-tentara gue, gue gak ikutan. Kacau kan? Sakit hati banget sih sebenarnya ini Presiden Ukraina. Dan itulah sebenarnya fungsinya dimana guys. Jadi kalau misalkan kalian punya prinsip secara pribadi, lakukan. Jangan pernah dengar buayan, apalagi segala macam iming-imingan daripada orang lain, jangan pernah lakukan seperti itu, oke? Jangan pernah. Intinya jalanin dulu aja prosesnya. Dan pastikan kalau kalian mau pergi, dan kalau bisa sih akat kontrak, atau dalam artian kayak ada hitam di atas putih gitu kan, sebelum kalian resign atau pindah haluan. Kasian banget kan Presiden Ukraina ini gitu kan, jadi kayak linglung. Aduh, gimana nih udah keburu, mau udah keburu panas dengan Rusia, segala macam, dan lain-lain seperti itu. Jadi, jadi ada dua hal yang tadi gue bilang adalah, daripada segi sudut pandang Joye Biden itu sendiri, ternyata dia sudah berbicara dengan Presiden Ukraina selama 30 menitan. Dan yang ketiga, yang kedua adalah tinggal kita menunggu agenda, ini, yang jam 10 malam, yaitu The Fed. Jadi, kalau misalkan memang ada kenaikan, apa, para Wells menunggu kenaikan menuju, oh ya gue mau sampein, sebenarnya titiknya dimana sih? Oke, bentar ya, biar kalian juga lebih sedikit dapat, apa namanya? Oke, berarti memang benar, jadi kalau misalkan dia ini 4-4, lagi menguat lagi guys ya, menguat lagi, berarti memang sekarang lagi, masih dikuat-kuatin oleh para Wells, belum masih. Jadi, targetnya mereka itu menuju ke 4-5, atau 4-4 ini sebenarnya udah standar banget gitu kan. Habis itu, habis itu kalau misalkan udah seperti ini, tapi kalau misalkan dari segi teori aja, sebenarnya teorinya, kalau kita pakai teorinya ya, itu sebenarnya teorinya itu menuju ke bawah, udah seharusnya gitu kan. Udah seharusnya dia bakalan 7 menuju ke minimal 4, 4-4, eh 4-4, 4-2 atau 4-3, itu udah, eh 4-1, tadi gue udah analisa, 4-1 ya guys ya, jadi benar-benar seharusnya bakalan turun ke sana dulu, 4-1, oke, jadi kalau misalkan udah turun disitu, baru dihantam habis-habisan lagi oleh The Fed, seperti itu. Nah, itu analisa gue secara pribadi, makanya tadi gue udah tarik semua, segala macam, aset-aset gue disini, dan ya lumayan lah gitu kan, meskipun gue gak terlalu banyak gitu, cuman lumayan lah, jadi gue tinggal menunggu aja sebenarnya hasil bagaimana-bagaimananya, tinggal kita menunggu membaca bahwa, oke, hasil keputusan itu seperti apa, positif atau negatif, kalau positif dia bakalan menuju ke 4-5 atau 4-6, habis itu kalau misalkan negatif, berarti dia bakalan nyusep lagi ke 4-1, seperti itu guys ya, oke, gitu aja pembahasan kita kali ini, enjoy the market sekarang, dan pastikan jangan pernah FOMO, dan jangan pernah rakus dalam dunia cryptocurrency, karena kamu bakalan dapetin, sesuatu hal yang sangat sedih banget gitu kan, kalau kalian dapetin itu, jadi sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan, daripada berita-berita terbaru, daripada channel gue, dan pastikan, titip salam sama keluarga kalian, dan dapat salam dari gue, Akai, Assalamualaikum Wr. Wb.